Ya, prihatin dengan pemberitaan di media masa. Pasangan suami istri di kota Bandung tergerak untuk membesarkan bayi-bayi yang terbuang. Sejak 2004, Yuli dan suaminya Badawi telah membesarkan puluhan anak. Endang Yuli Purwati, lahir di Madiun 52 tahun silam. Wanita yang sehari-hari bekerja sebagai guru pendidikan agama Islam, di SMA 4 Bandung ini dikenal para siswanya sebagai guru yang tegas. Namun ada yang berbeda pada sosok guru agama ini. Bersama Badawi suaminya, Yuli adalah orang tua bagi bayi-bayi yang terbuang. Sudah 21 bayi terbuang yang diasuh pasangan ini sejak 2004. Semuanya tinggal dalam satu rumah bersama empat anak kandung Yuli dan Badawi, serta dua anak asuh lainnya. Yuli memutuskan mengasuh banyak anak, lantaran tidak tahan dengan banyaknya berita tentang bayi-bayi yang ditinggalkan atau tidak diinginkan orang tua mereka. Saya berusaha untuk mencari cara yang paling menyenangkan untuk berterima kasih kepada Allah atas kemurahan saya diberi panjang umur bisa mengurus anak saya yang... Nah, saya mencari cara seperti apa ya kira-kira cara yang benar-benar menyenangkan, menolong, apa namanya, mensyukuri nikmat Allah diberi umur panjang tadi. Nah, akhirnya saya terinspirasi dengan adanya dita-berita anak dibuangin itu ya, bayi yang dibuangi, korban ini dan itu dan sebagainya. Saya pikir kenapa dia kan anak-anak yang tidak bisa memilih harus lahir dengan cara seperti apa kan. Tiba-tiba kenapa dia mendapat hukuman gitu. Hukumannya adalah di, apa namanya, dibuang karena membawa aib di keluarganya. Kemudian keturunannya itu, bayinya itu tiba-tiba menjadi posisikan menjadi orang yang paling banyak dosanya yang harus dibuang karena dia aib. Salah apa dia? Yuli merawat anak-anak dibantu dua relawan di rumahnya di daerah Kopopermai, Kabupaten Bandung. Meski begitu, Yuli dan Badawi tidak pernah meminta sumbangan untuk merawat anak-anak. Tapi mereka mengakui, ada juga yang memberi bantuan. Pasangan ini berusaha adil terhadap semua anak, baik anak kandung maupun anak asuh. Karena jadi inspirasi bagi saya juga, terutama Umi sama ayah ini, menganggap semua tidak membedakan antara anak-anak yang lain dengan anak yang sendiri gitu. Semua di mata mereka sama. Alhamdulillah sih, sejak 2005 juga, memang dari kecil, kami itu memang diajari oleh Umi dan ayah kami itu untuk punya rasa empati, punya rasa yang tegang rasa, punya rasa yang memiliki satu sama lain dan tidak apatis dengan lingkungan dan apa sih, kami juga belajar ketika anak-anak itu datang, kami senang gitu. Kami ikut, apa namanya, ikut merawat, ikut menjaga. Beberapa anak asuh Yuli dan Badawi kini sudah dewasa dan hidup mandiri. Artabima Aditya, Bandung. Merata, Bandung. Terima kasih.